Ini harganya hampir 1 BMW M2 baru. Artinya dia setara sama Mas Rati. Saya ngelewatin 12 kali pemeriksaan. Oke, dokter. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kalau ada orang tanya ke saya, keputusan apa yang terbaik dalam hidup yang pernah diambil? Oke, ada banyak. Tapi salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup adalah ke mata saya, saya melakukan lasik. Tepatnya di tahun 2008. 12 tahun yang lalu. Dan kenapa saya bilang itu salah satu keputusan terbaik? Karena saya dari SMA sampai kerja, itu selalu matanya itu minus. Sampai ketika saya memutuskan untuk melakukan lasik, tiba-tiba seperti dari gelap seperti ini, dan terang. Mata tiba-tiba tidak ada minus sama sekali. Seperti mendapatkan mata baru, fokus ke semuanya dan Alhamdulillah selama 12 tahun, saya nggak pernah merasakan ada masalah dengan mata sama sekali. Nah, hari ini saya mau kontrol mata. Jadi dalam 12 tahun, saya belum pernah sekalipun periksa lagi mata saya seperti apa. Walaupun saya nggak ngerasa ada apa-apa, tapi rasanya saya pengen cek mata ke tempat saya melakukan lasik, yaitu di Klinik Mata Nusantara, KMN. Sekaligus, saya mau lihat teknologi mereka seperti apa sekarang, karena udah 12 tahun pasti teknologinya jauh lebih berkembang. Nah, buat Anda yang punya mata minus, atau Anda punya keluarga yang matanya minus, atau teman yang matanya minus, tonton video ini, karena siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit apa yang mendasari saya melakukan lasik 12 tahun lalu, karena jujur aja saya, sama seperti mungkin kebanyakan dari Anda, takut buat melakukan apapun tindakan yang berkaitan dengan mata, apalagi waktu itu mata di laser, wah, bayangin ada sinar laser di sini, itu takut gitu. Ternyata prosesnya itu jauh dari bayangan saya. Benar-benar tidak ada rasa sakit sama sekali, benar-benar nyaman, sangat cepat operasinya, dan kita dalam keadaan sadar, dalam keadaan sadar, tidak ada ngerinya sama sekali, dan penyembuhannya itu hanya 2 minggu. Dan selama 2 minggu, itu bukan berarti kita nggak bisa ngelihat atau apa, bahkan selesai operasi, walaupun tidak disarankan oleh dokter ya, saya nyetir balik ke rumah sendiri. Karena tiba-tiba mata itu udah fokus, tapi memang butuh penyembuhan 2 minggu, 2 minggu itu cuma kayak, apa ya, bukan kayak mata itu sakit, tapi kayak, cuma kayak mata itu agak gampang lelah aja, itu cuma selama 2 minggu. Habis itu, wow, seperti dapat mata baru, Alhamdulillah saya bersyukur sekali, dan, walaupun saya orang yang tidak terlalu menjaga mata ya, maksudnya saya masih sering lihat gadget, kadang-kadang baca juga agak dekat, tapi Alhamdulillah nih, 12 tahun, nggak ada masalah apa-apa, dan sangat membantu karir saya di dunia balap, juga karir di dunia jurnalistik, nge-review mobil, semua jauh lebih gampang, lebih enak, tanpa kacamata. Let's go. Saya dokter Maya ya Pak. Iya dokter Maya ya. Pemeriksaan aja sih, nggak ada keluhan. Pasien atas nama? Fitra Eri. Nanti sebelum berkembirkan dokter, ada 2 kali pemeriksaan dengan peralatan di lantai ini, kemudian dokter nanti ada di lantai 3 ya Pak ya, lantai 3 ya. Nanti untuk nomor antriannya, akan diinfokan by WA, jadi mohon ditunggu dulu-dulu ya Pak Namunan. Terima kasih. Dagu dan keningnya boleh berdebar. Untuk posisinya sudah pas ya Pak ya. Sudah. Saya piksa dari mata tanah terlebih dahulu, Bapak lihat lulus saja, muka mata lebar. Iya, boleh mundur Bapak Fitra. Sudah selesai, kita boleh pindah lokasi sebelahnya ya. Oke. Ini piksa apa nih? Kalau ini piksa tekanan bola mata. Tekanan bola mata. Nanti Bapak sedikit aja dikit ya. Saya pikir cuma ban yang ada tekanan, ternyata bola mata ada tekanan juga. Iya. Saya piksa dari mata kanan dulu ya Pak ya, Bapak lihat lulus saja, lihat titik hijau, saya mulai. Sekarang mata sebelah kirinya. Oke. Oke, Bapak sedang selesai. Untuk tekanannya normal ya Pak ya. Normal. Terima kasih Bapak. Selamat salam, Pak. Oke. Kita ikut di tengah ya. Kita baca dulu. Hari ini ke dokter Maya ya Pak. Betul. Saya cek mata kanannya dulu ya. Oke. Yang ini? 5, 4, 3, 6, 7. Betul. 5, 8, 2, 9, 4. 6, 8, 2, 9, 4. Betul. Kalau sekarang? 3, 2, 8, 6, 5. 6, 5. Yang ini? 2, 8, 5, 6, 3. Betul. 5, 3, 9, 3, 4, 2, 7. Betul. Sekarang? 9, 4, 5, 2, 7. Betul. Jelas ya Pak ya? Wih, gila. Itu udah paling kecil ya? Ini paling kecil. Wih, yang paling kecil masih bisa baca. Boleh mau yang paling kecil lagi yang ini. Ini Pak Rho. HKMST. Betul. Gak ada yang lebih kecil lagi Pak? Betul. Gak ada? Serius gak ada yang lebih kecil? Gak ada yang lebih kecil lagi. Itu paling kecil. Karena untuk baca dekat, sudah ada keluhan belum Pak? Kayaknya mustinya iya ya. Karena Umur udah di atas 20-an udah 40-an. Yang paling kecil N5 jelas ya? Mana? Oh tadi sebelum pakai tempat itu juga masih jelas sih? Oh masih jelas. Ini sebelum plus. Oke. Ini tuh jarak baca segini ya? Iya jarak baca segini. Ini dengan plus lebih jelas tidak? Iya lebih jelas. Lebih nyaman ya? Kalau sudah selesai, tinggal ke dokter Maya di lantai 3 ya. Oke. Mulai langsung turun, nanti ada panggilan lagi dengan nomor antrian yang tadi. Siap. Terima kasih Pak Rho. Selamat sore. Ih, lumayan loh. Masih bisa baca sampai yang paling kecil. Nah ini Rezky Aditya, artis. Dia juga udah di Lasik. Nah ini sekarang kita mau pemeriksaan optos. Yang denger-denger alatnya itu cuman satu-satunya di Indonesia. Optos itu apa? Nanti saya tanya juga. Pemeriksaan apa sih sebenernya? Ini Bapak Putra Ayam. Yes. Oke. Ini yang namanya optos ini mas? Iya betul. Yang benar-benar katanya satu-satunya di Indonesia? Iya betul. Nah jadi cuman ada di 5 klinik KMN. Eh di 5, satu rumah sakit ya ini rumah sakit. Jadi di 5 cabang KMN. Di sini, di PIK, di Kemayoran, di Kebonjerug, sama di Semarang. Masih-masih punya satu alat ini. Ini harganya hampir satu BMW M2 baru. Bisa bayangin gak? Oke. Maju terus. Maju. Ya buka lebar. Nah kalau lebaran mundur. Maju pelan-pelan. Tahan ya Pak, buka besar lagi. Tahan. Tahan. Oke. Silau. Iya. Sudah. Cukup mata kiri. Sama seperti tadi. Tahan. Maju pelan. Tahan. Oke. Iya. Ini mata yang sebelah kanan Bapak. Ya. Sebagian belakangnya nih? Iya betul. Ini retina. Jadi ini lebih zoom. Nah ini yang tanpa alat canggih ini susah banget kelihatan seperti ini ya? Betul. Jadi disekan. Yang satu kali jepret, bisa seluas ini sampai pinggir-pinggirnya retina. Oke. Ini mata yang sebelah kiri. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai. Cepat. Banget. Banget. Jadi begitu masuk itu, kayak ada lampu biru, kalau kedeketan merah, kalau kita jawabin begini, nanti dia ada hijau. Nah pas hijau itu, mata kita kayak di scan tuh, ada sinar warna hijau tuh dari kanan ke kiri. Gitu. Mata itu kan bagian yang sangat halus ya dari organ tubuh kita gitu. Jadi memang sangat vital itu dipakai alat-alat yang canggih supaya bisa memetakan mata ini tuh benar-benar secara akurat. Gimana coba caranya ngeliat bagian belakang mata, bagian belakang bola mata kalau nggak pakai alat yang canggih seperti itu? Nah sekarang kita nunggu giliran di dokter Maya E. Suwandono, spesialis mata. Kita konsultasi sama beliau dan di sini selama pandemi ini pengantar pasien dibatasi hanya satu orang. Dan tadi juga dibilangin di dalam itu udah ada pembatas antara dokter dan pasien. Jadi benar-benar protokol kesehatan itu sangat dipegang teguh di sini. Jadi nyaman sih kita buat sebagai pasien tuh jadi lebih nyaman aja. Hand sanitizer di mana-mana. Kedua kalinya, cuci tangan lagi. Nomor antrian H-5-0-1. Silahkan ke ruang sebelah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, dokter. Selamat sore, silahkan. Pertama kali kita ketemu dulu saya rasik sekolah sama dokter Hadi. Oh, oke oke. Saya berada sekolah Hadi. Namun. Udah lama ya? Belum terlalu lama sih, 12 tahun lalu. 12 tahun yang lalu ya? 12 tahun ya. Oh, oke oke. Sekarang ada keluhan nggak? Nggak ada sih. Semuanya oke? Semua buat saya masih nggak merasa ada keluhan apa-apa. Oke, bagus, bagus. Oke, yuk boleh saya ada dulu? Boleh. Terakhir periksa matanya kapan? Oh, mbak. 12 tahun lalu, dokter. Udah? Terus obat tetes terakhir pakainya kapan? 12 tahun lalu tambah 2 minggu. Karena kan penyembuhan 2 minggu. Kasih obat tetes. Ya udah itu aja. Jadi bener-bener nggak pakai? Enggak. Hebat loh, hebat banget. Oke, boleh silahkan. Saya lihat dulu ya. Wow, bagus. Jadi bekas lasiknya udah hampir nggak kelihatan sama sekali. Bagus. Padahal zaman itu teknologi belum setinggi sekarang tuh. Hmm, jadi berarti emang teknologi yang dulupun ya sebenarnya masih oke kan. Tapi sekarang teknologinya udah lebih canggih lagi ya, dokter? Ya, jaringan yang diamankan, yang bisa kita selamatkan lebih banyak. Jadi nggak terlalu makan jaringan terlalu banyak. Jadi kayak pasien-pasien yang minusnya besar-besar, sekarang malah jadinya kemungkinan untuk lasiknya lebih tinggi. Tapi ini juga bagus. Bagus banget. Syarat matanya juga oke. Oh, makasih dokter. Tapi ini tuh suka di bawah matahari ya? Oh iya dokter, ini kulit saya aja kebakar. Sangat sering saya di bawah matahari. Kayaknya mendingan pakai ini deh. Soalnya daerah putih matanya tuh udah mulai nonjol. Oh betul? Daerah putih. Jadi berarti paparan sinar mataharinya tuh terlalu hebat. Oke oke. Oke yuk boleh. Karena saya banyak kerjaan itu outdoor. Jadi kayak syuting mobil di luar gitu kan. Kemarin tuh kisahnya baru dua minggu di Bali dan itu bener-bener terik banget ya? Terik banget. Jadi sebaiknya sih pakai kacamata hitam yang ada anti-UW-nya atau topi. Jadi supaya nggak langsung direk. Ngerasa nggak tapi bagian putih matanya tuh agak warnanya itu? Itu gara-gara matahari? Itu bisa pulih? Enggak. Nggak bisa? Yang bisa adalah kita pertanankan supaya nggak tambah berat. Lihat lurus ke depan. Sorry ya, cek tekanannya dulu ya. Oke bagus banget. Silahkan. Nah itu kan saya tadi di cek syaraf mata pakai alat yang optos itu kan. Betul. Nah ini kan alat canggih banget. Dulu sebelum ada alat ini gimana caranya ngeliatnya dokter? Kalau dulu kita harus tetes obat supaya anak matanya lebar. Supaya kita bisa ngeliat ke dalam bola matanya. Syaraf matanya. Lebih lama artinya. Betul. Terus kan nggak nyaman. Karena kan di tetes itu buat pengeliatannya jadi burung. Untuk beberapa jam. Nah makanya terus kalau sekarang nggak usah di tetes. Kita bisa foto. Ini udah bisa sampai ke tepi. Pada pasien yang minus, bola matanya itu cenderung untuk lebih panjang. Jadi bisa aja terjadi kerusakan atau perubahan di syaraf yang bagian tepi. Nah untuk supaya bisa ngeliat syaraf bagian tepi itu harus ditetes. Ini kondisi saya buat gimana dokter? Bagus. Syaraf matanya bagus banget. Bagus nih. Ini yang sebelah kiri. Semuanya oke. Tapi kalau misalnya ada kerubahan kayak pernah dengar nggak ada pasien yang bilang ya nih syaraf matanya lepas. Nah ini yang dikatanya. Dan itu banyak yang terjadi pada pasien-pasien yang minus. Jadi makanya kita bisa ngeliat keadaannya semuanya seperti apa. Ini kan semuanya syaraf. Nah kalau dengan hasil dari alat opto seperti ini dokter akan lebih cepat buat menggiagnosa. Iya lebih gitu terus yang kadang-kadang kita nggak mungkin bisa jemis gitu. Akhirnya kita langsung bisa ngeliat. Oh ternyata ini ada ini ya. Jadi gitu. Jadi lebih. Dan semuanya lebih terdokumentasi kan. Supaya kita tahu keadaannya. Nah kalau tadi yang matahari itu. Itu efeknya hanya ke warna bola mata atau ada efek ke penyakit lainnya dokter. Kalau terpapar matahari. Terpapar mataharinya terlalu hebat. Bisa merusak syaraf matanya juga. Oh oke. Oke kacamata hitung ya. Untung saya itu udah punya kacamata hitung. Ngambil dari optika yang N juga yang di bawah. Tapi kadang-kadang saya terlalu males pakai kacamata hitung. Soalnya kadang-kadang saya kalau melihat orang pakai kacamata hitung. Ih sok gaya banget sih pakai kacamata hitung. Jadi saya males ternyata itu berfungsi buat melindungi mata juga. Saya resepkan Teta. Supaya matanya nggak kering ya. Iya. Ini aman boleh. Abis beli lagi seperti itu ya. Kalau mata ngerasa kering. Iya betul. Baik, terima kasih banyak dokter. Saya janji nanti setahun sekali deh saya konsultasi. Saya tuh baru sadar loh. Suami saya tuh suka nonton Youtube tentang mobil. Terus saya baru sadar. Terima kasih. Salam buat suaminya dokter. Keren banget. Tapi memang sebelumnya pakai kacamata. Pakai kacamata. Minus duaan ya kalau nggak salah. Minus dua. Nggak terhitung deh berapa kali kacamata itu pecah kedudukan. Terus mau balapan tiba-tiba kacanya lepas. Jadi abis lasik tuh bener-bener langsung. Kayak dapat mata baru. Oke. Ini enak ya. Suaminya juga saya lasik. Karena dia itu suka diving. Diving, surfing kayak gitu kan. Terus begitu selesai di lasik. Dia bilang, ya ampun. Dia baru sadar bahwa ternyata tuh bagus banget. Kayak mata baru. Wah jadi suaminya dokter yang lasik, dokter sendiri. Gimana rasanya ngelasik suami sendiri? Tapi aman banget sih ya lasik sekarang ya dokternya. Iya, iya, iya. Aman, aman. Nanti saya minta izin ya dokter. Abis selesai dari sini saya mau ngeliat beberapa alat yang ini. Beberapa alat. Karena teknologinya udah beda banget dari 12 tahun lalu. Betul, betul. Boleh, boleh. Oke dokter Maya, terima kasih banyak. Salam buat suaminya dokter. Terima kasih. Oke. Dan sekarang kita ke depan. Sebelum kita pulang, saya mau ajak dulu teman-teman ngeliat inovasi teknologi apa aja yang sekarang ada di KMN. Khususnya buat lasik. Oke, sekarang kita jalan. Kita gerbek dulu KMN ada apa dulu. Kita lihat yang Oktos dulu deh. Yang tadi kita, gitu. Karena tadi belum begitu lengkap. Nah ini yang tadi Oktos yang saya diperiksa di sini. Itu bener ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa alat ini bisa secara cepat dan akurat memotret syaraf yang ada di bagian belakang mata. Dan bikin dokter Maya tuh tadi langsung cepat bisa mendiagnosa, oh ini mata syarafnya sehat atau tidak. Yang sebelumnya itu, pasien itu harus ditetes dan matanya nggak nyaman. Dan dengan alat seperti ini, bener-bener tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Semuanya santai, mata nggak ditetesin apa-apa, tapi bisa langsung terlihat dengan jelas. Wah, definitely kalau mau periksa syaraf mata, saya rekomendasikan ke klinik mata yang punya ini. Dan setahu saya hanya KMN, baru KMN sekarang yang punya alat Oktos ini. yang harganya tadi hampir setara M2 baru. Dan KMN ada 5, di masing-masing cabang itu ada satu alat Oktos ini. Makasih mas. Iya, masalah pak. Nah ini ada satu alat juga yang sangat canggih buat melihat syaraf mata ini, OCT Scan Spectralis. Fungsi persisnya saya harus nanya Mbak Rumi, Mbak Rumi boleh bantu saya Mbak Rumi? Jadi apa keistimewaannya alat ini? Jadi alat ini kita bisa lihat lapisan retina atau syaraf matanya pasien-pasien. Jadi kita bisa tahu ada pemberkahan atau tidak, ada lubang atau ada tarikan atau tidak dengan alat ini. Dan untuk pasien-pasien yang ada pelucuran di syaraf mata, kita bisa tahu foto kontras dengan alat ini, dengan atau penantar kontras kita bisa melakukan. Apa bedanya sama Oktos? Beda. Kalau Oktos dia akan memberikan penampilan atau gambaran dari syaraf mata secara luas, tetapi bukan lapis per lapis. Oh ini lapis per lapis. Jadi kalau ini benar-benar lapisan dari yang paling bawah sampai yang paling atas, ada pemberkahan atau tidak. Iya, iya. Jadi ini melihat syaraf mata juga, tapi di area yang berbeda dari Oktos ya. Kalau Oktos itu yang secara kesuruan sampai pinggir-pinggir, kalau ini lapisan-lapisannya. Per lapis. Wow. Mau tahu harga alat yang mereknya Heidelberg ini berapa? Jangan kaget ya. 3,5 miliar rupiah. Sebiji? 3,5 miliar rupiah. Jadi takut pegangnya. Artinya dia setara sama Mas Rati. Mas Rati Ghibli yang tipe tertinggi. Mas Rati Levante. Ini dapat satu alat buat melihat lapisan-lapisan syaraf mata. Oke, kita lihat alat lainnya yuk. Ini alat apa lagi nih, Mas? Ini pachymetry. Apa? Pachymetry. 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 Untuk mengukur artinya. Pachymetry itu ketebalan. Jadi ketebalan kornea. Ketebalan kornea. Mengukur ketebalan kornea. Oh, ini kalau misalnya orang molasik ya? Ya, alatnya namanya pachymetry. Jadi untuk melihat ketebalan kornea. Itu caranya gimana? Ini pakai probe ya namanya ini. Oh, jadi mata nggak perlu diapain? Cuma di-scan aja gitu pakai alat itu? Dia alat ini nyentuh ke kornea mata. Oh, nyentuh aja ya. Betul. Disentuh-sentuh aja ini. Ini tumpul ya, nggak bunci? Tumpul. Iya lah. Tapi sebelumnya matanya harus di-tetest sebelum anestesi. Oh, iya, jadi nggak ada rasanya ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau lasik. Nggak bisa saya mau lasik, pasti di-lasik. Sebelum di-lasik, itu harus diperiksa dulu. Oleh dokter dengan alat semua apakah ketebalan kornea cukup. Apakah kondisi-kondisi fisiknya itu memenuhi syarat untuk dilakukan operasi lasik. Nah, itulah pentingnya kita melakukan lasik di tempat yang memiliki dokter-dokter yang sangat berpengalaman. Karena mereka yang akan menentukan kita layak untuk lasik atau tidak. Termasuk alat ini, paki meter ini untuk mengukur ketebalan kornea. Karena memang kornea itu yang akan dikikis sedikit oleh alat lasik itu supaya menghilangkan minus kita. Satu yang bikin saya selalu percaya di KMN itu dokternya senior-senior dan benar-benar yang terbaik di bidangnya ini penghargaan-penghargaan untuk dokter-dokter di KMN ini. Jadi benar-benar dilihatin semua sertifikat penghargaan itu diperlihatkan di sini. Yuk, sekarang kita jalan lagi. Nah, sekarang kita melihat alat yang namanya Spekular Microscope. Selamat sore. Selamat sore, Pak Tre. Yang mana yang namanya Spekular Microscope? Ini untuk melihat sel kornea. Sel kornea. Ya, betul. Ini difoto di sini pakai alat ini. Nanti dia muncul di sini. Nah, ini bentuk gambaran dari sel korneanya. Kan teman-teman pasti biologi sering belajar tentang sel kan? Tapi melihat sendiri sel kan jarang-jarang orang yang pernah melihat sel langsung bisa kelihatan selnya di sini. Jadi hanya di foto saja ya? Ya, kita ambil 3 sampel. Nah, nanti... Jadi maka nggak perlu diapapain, tidak perlu. Ya, cuma lihat lampu hijau, nanti kayak di foto gitu, kayak di capture, udah. Langsung muncul di sini nanti. Canggih-canggih ya sekarang ya? Iya. Oke, makasih. Lihat Joe. Ya. Keren banget, namanya Joe. Di sini tuh nunggu tuh pakai sistem antrian dan antriannya itu juga cepat sigap di sini semua dan sambil nunggu kita bisa ngeteh atau ngopi. Sudah kita belakang belum nyambil tahun ini. Merasa... Paisat lagi 3 kali hari ini udah cicipannya. Kepala, kopi, milo, semua yang ada di sini tinggal ambil. Nah, ini adalah posternya. Lasik promo hanya 27 juta rupiah dan ada undian. Jadi buat teman-teman yang nanya berapa harga Lasik? Ini dia. Nah, ini promo, tapi kan promo itu ada masa berlakunya. Ini kalau nggak salah berlaku sampai Desember 2020. Tapi biasanya mereka tuh sering mengadakan promo. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu promo terakhir untuk Lasik atau harga terakhir dari Lasik, bisa follow Instagramnya KMN di sini. Silahkan DM ke sana, nanti akan dijawab oleh adminnya. Tapi harga segini ya, kisaran harga segini, tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa bahwa Anda seperti mendapat mata baru yang sehat. Dan pelayanan yang benar-benar profesional. Saya benar-benar rekomendasiin KMN, bukan apa-apa. Karena saya sendiri sudah mengalami di operasi Lasik di sini. Dan saya merasakan hasilnya yang luar biasa sampai sekarang. Halo, kembali lagi. Kacamata-kacamata saya bawa ke Bali kemarin. Mantap. Nah, di sini itu artinya kalau ada resep kacamata minus atau positif, bisa langsung ke sini ya? Bisa. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke optik lagi, langsung di sini pilihannya juga macam-macam dari yang biasa sampai yang bermerek juga ada di sini. Jadi kalau orang dapat resep, langsung kasih ke sini. Ya, kita ratu untuk pembuatan kacamatanya. Loh, kok pakai kacamata minus? Plus kan saya? Oh, plus. Plus, plus ya. Agak umur. Oke, oke. Banyak ini sekarang yang itu bisa ditunggu 30 menit. Yang mana 30 menit? Kalau untuk single vision, untuk lihat jauh aja ya. Minus ya? Minus single vision. Maksimum minus 10, silinder sampai 2, itu bisa ditunggu 30 menit ya. Jadi tinggal pilih framenya di sini. Kalau misalnya kita nggak sampai minus 10 atau silinder 2, cuma 30 menit maksimal prosesnya. Sukses terus, Pak Hindra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan di sini juga ada kantin. Ada Indonesian menu, Japanese menu. Kantin itu berhanda tapi kok kehatannya lezat ya? Cuma saya udah makan tadi. Nah, ini alat namanya eye design. Eye design ini fungsinya untuk melihat kita minus berapa. Bener-bener ukuran mata kita sebelum kita melakukan lasik. Ini juga bisa diperiksa, walaupun biasanya di cross-check lagi nanti oleh yang kita baca tadi tuh sampai huruf yang paling kecil. Nah, jadi tahu persis minusnya itu berapa. Karena sebelum melakukan tindakan lasik, pasti kita harus tahu dulu minusnya berapa sedetail-detailnya. Nggak bisa cuma kira-kira. Karena data yang akan di-input ke alat laser itu, itulah yang menentukan mata kita itu dihilangkan minusnya seberapa. Jadi jangan sampai salah masukin data, makanya kenapa KMN itu invest ke alat-alat canggih ini? Ya, memang demi akurasi. Supaya tindakan itu bisa lebih baik efeknya ke pasiennya. Alhamdulillah, seperti teman-teman tadi bisa lihat, mata saya udah diperiksa pakai alat-alat yang canggih itu. Langsung ada sampai foto saraf matanya semua. Dan alhamdulillah hasilnya masih sangat baik. Bahkan dokternya juga bingung gitu. Karena 12 tahun saya nggak kontrol sama sekali. Dimarahin juga, mestinya setahun sekali kontrol. Oke, tahun depan harus kontrol lagi. Saya bersyukur banget, saya udah pernah lasik di KMN. Hasilnya masih sempurna sampai sekarang. Tidak ada keluhan sama sekali. Satu-satunya saya dikasih obatnya benar-benar obat tetes yang seperti air mata. Ini cuma kalau mata saya kering. Karena dokternya mendeteksi bahwa mata saya itu baru kena paparan matahari yang kuat. Dia tahu aja saya baru pulang dari Bali, cabriole challenge. Dan saya agak males pakai kacamata hitam. Oke, jadi kalau nanti lain kali terpapar matahari, saya akan pakai kacamata hitam. Bagi Anda yang mengalami mata minus, ingin lasik segala macem, atau ada saudara Anda, atau anak Anda, konsultasi dulu ke klinik Mata Nusantara. Saya sangat rekomendasikan tempat ini. Saya sudah pernah merasakan sendiri operasi di sini. Dan merasakan nikmatnya, hasilnya sampai sekarang. Dan dokter-dokternya sangat berpengalaman. Silakan Anda konsultasi. Nanti di situ Anda akan dapat informasi jauh, sangat banyak mengenai kondisi mata Anda. Jadi segitu dulu vlog kali ini. Jangan lupa Anda klik like. Bila menyukai video ini, komentar di bawah. Dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Saya doakan mata Anda sehat semua, atau yang sedang mengalami masalah mata, bisa segera diatasi dan sehat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video ini.